Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quataila billah. Kami sekarang sedang berada di Tanjung Lesung. Baru saja melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman dalam rangka penanggulangan tanggap darurat bencana aerob di wilayah Banten. Sekarang kita berada di Tanjung Lesung, Kampung, Kampung, Nelayan. Tadi dari mulai jam berapa kita bergerak? Jam 5. Oh, saya dan teman-teman. Nah kami wakili dari tim GEMA KNCI, Gerakan Manfaat KNCI, tadi menyusuri kurang lebih 150 km pesisir pantai mulai dari Kecamatan Cinangka sampai sekarang sudah kemalaman berada di Tanjung Lesung. Dari hasil survei yang kami lakukan, ternyata musibah yang menimpa Banten itu lebih dahsyat daripada yang ada di pemberitaan. Untuk informasi, empat kesamatan yang terdampak bencana ini, korban jiwa juga ternyata luar biasa banyak. Tadi dari teman-teman yang menginformasikan, hari ini saja masih mengangkat 13 jenazah. Kami informasikan juga, hari ini rapat koordinasi dengan tim-tim relawan lain, Basarnas, PMI, kemudian dari Karawang Peduli, dan teman-teman pemuda Persis, Siga Persis, Banten, PWDKI, Brigade Persis, pemuda Persis. Nah ini teman-teman relawan yang baru saja selesai melakukan briefing untuk kegiatan besok. Jadi masih banyak akses yang belum bisa ditempuh. Masih ada dua kecamatan. Kecamatan Sumur yang belum bisa dibuka aksesnya, kemudian Kopi yang belum bisa dibuka aksesnya. Nah teman-teman KNCI, nanti donasi yang teman-teman kumpulkan, kita akan buka posok KNCI di sini, bekerja sama dengan tim relawan yang lain, mengingat jumlah tim relawan KNCI, kelihatannya tidak akan sebanyak teman-teman. Kalau teman-teman sekarang...